Oke ini lanjutan dari part kedua yang kita ngebahas tas makeup, nah sekarang ini lampunya gitu ya Nah ini lampunya, kalian bisa lihat, aku mereknya pake merek yang murah Nih, kamera light model MM240 ya, tuh yang ini 11 inch Nah ini tuh, ini tuh murah banget, nih kotak gini kecil juga itu cukup untuk client gitu ya, untuk makeup in client Dan ini tuh warnanya ada tiga, jadi yang, nah ini yang soft, nah ini yang kuning, nah ini yang terang putih Nah ini tuh aku pake ini, tuh kayak gini lampunya, lihat, ini tuh bengkok, sengaja aku bengkokin ya Tuh kayak gini lampunya, ini, ininya, ini tinggal beli di toko yang sama, jadi tenang aja kalian bisa beli sepaket gitu ya Nah kalau ininya aja, aku beli 175 ribu, jadi belum naik Katanya banyak yang bilang sekarang tuh naik sih lampu ini tuh gitu, harganya jadi 300 ribuan gitu Nah saking apa, saking bagusnya dan murah, terus mua-mua juga lebih ambil alih yang ini daripada yang godoks gitu Dan menurut aku ya ini worth lah gitu ya, bagus banget dan murah pula Terus bener-bener tiga warna, jadi gak takut kayak, aduh ini cuma satu warna aja nih Ini enggak, ini tiga warna Oke, jadi ini tuh udah dikasih remotenya, nah ini lampu yang aku pake Udah dikasih remotenya juga buat setting keterangan lampunya Tuh, tapi aku gak pernah pake remotenya sih, cuma cetrak-cetrek aja nih Ada sih cetrak-cetreknya tuh Jadi, nih, kalian bisa liat ini lampu yang biasa aku pake Kalau lagi nge-makeup Terus ini kalau mati, lampunya Terus ini kalau yang soft, jadi hasil setelah makeup Biasanya aku kasih liat ke klien yang softnya gitu ya, lampu softnya Karena beda pantulan cahaya yang lampu sebelumnya sama yang ini Jadi, kalau makeupnya pengen soft gitu Kita matiin aja atau switch lampunya ke yang kayak gini gitu ya, yang warm gitu Biar mereka bisa liat, oh bawa makeupnya memang soft gitu Ada kan yang lampunya ketika udah dimatiin langsung jreng gitu Medok banget gitu ya Tapi, kalau misalnya pake lampu ini, kebantu banget bahwa itu akan terlihat lebih soft Eh, soft, soft Nah, ini untuk yang kuning Jadi, kalau kuning kayak gitu Nah, ini untuk yang putihnya Jadi, nah ini untuk yang perpaduan Nah, ini yang biasa aku pake gitu ya Untuk video ataupun lagi nge-makeup, lagi proses makeupnya Dan, di dalam satu kotak ini selain ada remote, terus ada lampunya Dan udah dikasih colokannya ya Jadi, kadang-kadang ada yang cuma kayak kepala USB-nya doang Eh, bukan kepala, yang kotak buat USB-nya doang gitu ya Nah, ini sekarang tuh nggak Jadi langsung colok aja Dan dikasih baterai juga Ukuran yang Eh, A3 ya ini ya Yang kecil kayak gini Dua Nah, ini buat remote-nya gitu ya Jadi, kalau untuk lampu pake listrik langsung Bukan pake casan Jadi, overall aku simple banget pake ini Dan bener-bener kebantu banget sama si lampu ini Jadi, buat kalian yang butuh banget lampu makeup Mendingan beli ini aja Harganya murah Coba cek aja Pokoknya aku dapetnya harga Rp175.000 Jadi, jangan beli yang Rp300.000 Beli aja yang Rp175.000 Ini untuk mereknya kayaknya ini Jadi, kalian boleh screenshot Atau nanti aku kasih link di deposition box Untuk pembelian di toko mana Yang masih Rp175.000 gitu ya Jadi, aduh jangan beli yang mahal-mahal deh Kalau fungsinya semua sama Dan gak usah yang kayak Aduh, aku mah gak bermerek Atau misalnya apa Please, yang kayak gitu Gak usah dipikirin gitu ya Jadi, merek-merek tuh sebenarnya gak terlalu penting Yang penting itu adalah Si kebutuhan kita Dan fungsi dari si produk tersebut gitu Kalau misalnya memenuhi kebutuhan kita Yaudah Kenapa enggak? Kenapa enggak beli yang itu gitu ya Jadi, banyak sekarang di pasaran Folding mirror plus Godox Itu tuh harganya tuh 1,1,1 gitu Coba kalau kalian pikir Sekarang aku beli tas makeup ini Harga Rp270.000 Udah dapet mirrornya juga Ya, cerminnya Kemudian sama lampu itu harganya Rp175.000 Jadi, kalau itu total Rp500.000 Udah dapet sama tasnya Itu tuh murah banget Buat starting kalian sebagai mua pemula Ataupun mua profesional Yang udah melanglang buana kesana kemari Tapi mau Apa ya Maksudnya mau simple Untuk bawaannya gitu ya Jadi, enggak ribet-ribet Kalian bisa pakai switch juga nih Pakai koper ini gitu ya Bukan koper dorong Tapi kan koper gendong gitu Jadi, menurut aku Ini Bener-bener solusi yang tepat sih Kalau buat aku pribadi ya Enggak mau ribet Enggak mau berat Pokoknya simple Mobilitas tinggi Nah, pakai yang kayak gini Oke, mungkin segitu dulu aja Video kali ini Untuk ngebahas Alat perang makeup artist Atau Alat perang yang murah meriah Lampu koper makeup yang murah meriah Dan Ini tuh enggak akan mengurangi Apa ya Namanya Kebagusan makeup kalian kok gitu Jadi Aku rasa kalau bukan Enggak pakai koper Dengan merek tertentu Itu Aduh, enggak akan ini ah Katanya Misalnya makeupnya jadi jelek Kan enggak ya Ketergantung tangan Sama produk-produk Yang biasa kita pakai gitu Jadi Sebalik lagi sih Produknya apapun Yang penting Kopernya apapun Lampunya apapun Yang penting skill itu nomor satu Jadi Kalau kalian berpikir Aduh Kopernya murah banget gitu Takutnya dilirikan ini Aduh Kalau misalnya Masih pikirannya kayak gitu Itu Sempit banget gitu Pikirannya Jadi Lebih baik kalian Maksimalkan budget yang kalian punya Jadi jangan pengen Boleh punya impian gitu ya Pengen A, pengen B Tapi Mendingan tahap demi tahap gitu ya Jadi ada step by stepnya Sampai nanti kalian punya uang Misalnya Cukup untuk membeli koper Yang kalian inginkan Nah Baru tuh Boleh Kalau untuk starting sih Aku rasa ini juga gak masalah gitu ya Dan banyak sekarang mua-mua yang emang Beralih dari koper Ke yang lebih simple gitu Kayak ransel gitu ya Malah bahkan ada Kemarin aku nge-makeup Dia itu udah lama banget Dan profesional banget Pokoknya sampai wedding-weddingnya dimana-mana Tapi dia cuma pake ransel Pake ransel Ransel Kayak ransel sekolah gitu Tapi emang khusus buat Mua gitu ya Ranselnya itu ada beberapa Apa Tas-tas kecil gitu Nah Si ranselnya itu Terdiri dari tas-tas kecil itu Jadi dimasukin Terus Kacanya pake Kaca yang tadi aku bilang Itu yang warna hitam Folding mirror Kemudian lampunya Lampu yang kayak gini Mungkin pake godok sih Aku kurang tau Meraknya Tapi agak lebih gede sih Kotaknya memang Nah kayak gitu Jadi saking simpelnya Jadi dia juga mikir Aku gak mau lagi pake copper Karena berat gitu Nah Mungkin Temen-temen yang sama kayak aku Gak mau ribet Berat-berat gitu Terus juga Mungkin pengen yang murah Atau gimana Nah kalian cocok banget sih Sama aku Berarti kalian tinggal klik link Yang ada di Daption blog aku Untuk beli Produk yang sama Dengan harga yang sama Oke segitu dulu aja Video kali ini Untuk bahas Barang-barang permuaannya Mudah-mudahan Ini bermanfaat buat kalian Dadah Spill dari deket Nah ini kalian bisa lihat Disini ada Meraknya Eveline Nah kayak gitu ya Terus juga ini Tekstur untuk Tasnya Tuh Dan ini tuh Kokoh banget Terus Apa ya Teksturnya tuh Rapat gitu Benangnya Ini untuk Sletingnya Jadi ada dua Tempat gitu Sleting satu Tempatnya kayak gini Seperti yang Video sebelumnya Nah ini Sleting jaring Jadi Tempat-tempat yang Transparan Yang mungkin Produk-produk yang Gampang Kalian lihat Terus untuk Yang bagian Keduanya Ini yang kaca Seperti yang kalian Lihat sebelumnya Nah Itu ya Sama partisi-partisinya Nah ini Partisinya Sebenarnya kokoh Partisinya Cuman Ada yang Kurang panjang Jadi Kadang-kadang Kalau lagi disatuin Kurang kokoh Eh bukan kurang kokoh Maksudnya Kurang nempel aja Nah ini untuk Gendongannya Terus ini kalian bisa Lihat dari dekat Jahitannya Jadi rapih Dan cukup kuat Tuh Kayak gitu Nah untuk Klaimnya Tas ini juga Waterproof ya Jadi Dia menurut aku Oke banget sih Tuh Bisa buat Copper juga